Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memperlakukan aturan pemblokiran terhadap ponsel atau gawai black market mulai 18 April 2020 mendatang. Pemerintah dan operator seluler hari ini menguji cobakan aturan IMEI atau International Mobile Equipment Identity demi memberantas peredaran ponsel ilegal. Uji coba ini dimulai dengan penyerahan data dump yang diserahkan oleh operator kemudian dilakukan pemblokiran melalui sistem informasi basis data IMEI nasional. Nantinya aturan ini akan berlaku pada 18 April 2020 untuk perangkat seluler yang baru dan tidak terdaftar di database Kemenperin. Perangkat yang terbukti ilegal atau black market akan terblokir dan tidak bisa digunakan untuk telepon, SMS, hingga mengakses internet melalui jaringan operator seluler Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika melakukan uji coba blokir ponsel BM atau black market hari ini hingga besok. Lalu apa dampaknya dan bagaimana cara mengetahui apakah ponsel kita black market atau bukan? Mari kita simak laporan Putri Windesari dan judul kamera Dwi Kustantio berikut ini. Sisa pemerintah saat ini tengah melakukan uji coba blokir terhadap ponsel-ponsel ataupun juga gadget yang ternyata ilegal atau black market. Namun Anda tidak perlu khawatir karena uji coba ini tidak akan mengganggu aktivitas ponsel Anda karena uji coba ini menggunakan ponsel black market yang tidak digunakan ataupun tidak dimiliki oleh masyarakat. Nah hal ini dilakukan untuk mengurangi ataupun menangkal semakin banyaknya peredaran barang-barang ilegal di Indonesia. Lalu bagaimana cara kita untuk mengetahui apakah ponsel yang kita gunakan ini black market atau bukan? Caranya cukup mudah. Jadi di sini saya akan mengecek dua handphone saya untuk mengetahui apakah ponsel yang saya miliki ini apakah black market atau tidak. Jadi pertama kita itu harus cek dulu terlebih dahulu email handphone kita dengan mengetik bintang pagar 06 pagar kemudian nanti akan muncul 15 digit nomor email handphone kita. Lalu kita masuk ke halaman komenperin.go.id slash email di sini kita masukkan 15 nomor digit yang muncul di handphone kita tadi. Setelah saya masukkan 15 nomor email di handphone pertama saya ternyata di sini emailnya terdaftar di database kemenperin. Sekarang kita coba untuk ponsel kedua saya masih dengan cara yang sama. Kita masukkan 15 angka. Ternyata ponsel kedua saya tidak terdaftar di database kemenperin. Jadi di halaman ini kita bisa melihat langsung apakah ponsel kita terdaftar ataupun tidak. Artinya kalau tidak terdaftar ini termasuk barang ataupun ponsel black market. Lantas bagaimana nasib dari ponsel-ponsel kita yang ternyata tidak terdaftar di kemenperin. Dan saat ini memang aturan tersebut belum berlaku. Karena nantinya pemerintah akan memperlakukan aturan tersebut resmi di tanggal 18 April 2020 mendatang. Dan aturan tersebut berlaku bagi ponsel baru ataupun smartphone baru yang ternyata ilegal. Apa kemudian akibatnya jika ternyata kita membeli ponsel yang ilegal atau black market. Nantinya pemerintah akan memutuskan layanan telekomunikasi seluler kita. Dan berlaku untuk ke semua operator seluler yang ada di Indonesia. Jadi Anda baiknya untuk mengantisipasi pemirsa untuk mencegah atau menghindari membeli barang-barang ilegal. Dan saat ini kita bisa melakukannya sendiri dengan cara mengecek email tersebut di halaman kemenperin. Kemudian untuk hindari dan sebaiknya jangan membeli barang-barang tersebut. Karena nantinya Anda percuma membeli handphone ataupun juga ponsel baru kalau nantinya tidak bisa digunakan ataupun diblokir oleh pemerintah.